dok, salah satu masyarakat suku dayak yang ada di pedalaman kalimantan nah, kayaknya tempat orang dayak itu tinggal deh karena disini ada banyak buah-buahan ya itu ada pohon durian disini teman-teman dan disebelah sana teman-teman bisa lihat itu ada kandang babinya teman-teman itu dia teman-teman, ada babinya ada satu babi ya di dalam ada musang ha, ada musang nah, itu dia teman-teman kecil dapat selamat menikmati oke, teman-teman hari ini kita ada di pondok di tengah hutan pedalaman ya nah, ini pondoknya ini ini dengan bapak siapa yang tinggal disini siapa? jensah lah ini bapak siapa? Rizmadi Rizmadi tinggal disini juga kah? oh 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 ini pondoknya ya teman-teman ini ini kenapa sengaja buat tinggi pak oh tenggelam ya disini ya oh nah, itu anjingnya teman-teman ya pondok orang Dayak nah, kalau buah-buahan disini banyak sekali teman-teman ya pohonnya tuh sekeliling pondok ada buahnya tuh ada pohon durian nah, jadi katanya yang punya pondok ini sengaja buat rumahnya itu agak tinggi ya karena kalau musim penghujan itu di Kalimantan kan sering banjir ya jadi airnya pondoknya itu dibuat tinggi teman-teman oke, kita akan coba cek ke dalam ya teman-teman ya seperti apa perabotan orang Dayak murung ya, permisi pak ya oke, kita akan naik ya teman-teman ya nah, permisi nah, ini naik tangga kita teman-teman ya sendiri ya pak ya tinggal disini pak oh, banyak nah, ini ada anjingnya di bawah nah, ini kondisinya ya berapa orang kadang-kadang pak tidur disini pak oh, banyak banyak orangnya tidur disini rumahnya agak kecil ya tapi banyak orang tidur ya disini ya, sementara ada bergantian oh, bergantian nah, ini kalau bahasa Dayak murungnya apa ini pak? singkop singkop lah wah, ada banyak ya pak ya singkopnya nah kalau ini pak, apa pak? kulit apa ini pak? dopung oh, kulit dopung kak iya ular ular iya jadi ini fungsinya buat apa kalau digantung kayak gini pak? belum, untuk dia kering oh, dia kering ini masih dijual kak? iya oh wah, macam-macam ya alatnya lah disinilah ini apa ini? tombak kak? iya untuk cari bidawang oh untuk cari bidawang teman-teman ya mantap nah, jadi dapurnya itu langsung di belakang sini ya nah, tempat masak-masaknya ini ada kayu bakarnya teman-teman ini kayu bakarnya ada disini mereka masaknya di bawah sini ini ada piring ada tempat masaknya lengkap teman-teman ini lewat mana nih kalau kita keluar? oh dibuka lihat situ nah, jadi tembusnya tadi di luar ya musang hah? ada musang? kak, ada musang kak disini kak? ada kak? iya iya mana sih? di dalam dulu oh, nggak dijual ya ini ya? oh, iya untuk dipelihara aja ya? gimana sih bentuknya musang itu? di dalam sini kak? nggak bisa dipegang ya pak ya? oh, gosbaro nggak lepas ya pak ya? nggak, 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 nggak sudah dijinak sudah oh hati-hati cuma ayam ayam musuhnya ayam musuhnya ya? di dalam dikurungan dan ini hati-hati pak sakit terlepas aku belum pernah lihat musang gimana musuh? oh, jinak ya? bisa jauh nah, itu dia teman-teman wow wow ini dia binatangnya pisang aja makan ini ya musangnya nah, itu dia teman-teman kecil dapat jadi musuhnya ayam ya? iya ayam iya ayam di pasar ayam dipatuknya? iya oh, anak pian suka megangnya gitu? suka pegangnya atau suka makan? iya mainin ya pak? iya coba kalau keluarin nggak menggigit ya pak ya? nggak cuma dia yang menung siang ini kalau sore itu dia keluar siang tidur dia oh iya hati-hati pak musang kak kayak apa ya? kayak uang-uang kayak kucing juga mukanya yang punah lah ano-reko ano lah nggak mau diambil lah biar oh, itu dia nah, itu dia nah, ini musang teman-teman mantep nih eh, anjing tuh itu anjing halo ada namanya lah pak nggak eh dikirain peliharaan tadi tuh nah, ini dia teman-teman ya musang tapi nggak dijual ya? iya wah wis menjilat-jilat mulutnya aduh lucu juga lah bentuknya musang ya di waktu itu dapatnya dimana ya pak? di hutan lihat histani kena jerat kah? aduh enggak lombok kena jerat kah? enggak memang liar oh, liar ketemu di jalan anaknya kayak ini dua hari itu mati itu perempuan itu jadi makan misang ya pak ya? misang ikan misalnya ayam pokok apa aja yang dikasih dimakannya lah iya, dimakan tapi kayaknya takut kalau dipegang ya pak ya? enggak oh enggak ya? itu dia ngeliat anjing mukanya waduh aku dinaikin mosang teman-teman diules oh jinak ya teman-teman jinak banget nih mau dipegang nih musuhnya aku takut tadi tuh dia naik eh kemana kamu kemana nih? pisang harus ada stok oh harus ada stok ya tapi enggak gigit ya ini ya apa yang dilihatnya nih? cahaya kucing sama itu oh gitu ya? iya kucing takut oh turun-turun turun bentar dia enggak mau lepas tuh aduh dia jinak banget ke lengket iya kayak kucing jadi itu ya teman-teman sius sius ya tadi ya lupa terus nama bapaknya diansah diansah ya oh yang pernah berobat di bucahup siapa? saya kenapa bapak? sakit paru sudah sembuh sudah sembuh satu tahun sejak si obat iya memang hampir satu tahun itu sembuh enggak ada enggak ada batuk sudah ya enggak ya batuk batuk biasa oke pak terima kasih pak ya iya sama-sama iya kita nih sengaja jalan-jalan lah kesini mau kenal masyarakat langsung lah disininya iya ini bapak asli orang dayak murung ya pak ya iya tinggal di cinta budiman sini berarti lah rumahnya di RT1 RT2 RT1 RT1 lah gang di atas di bawah di hilir tempat mentan kades ini ini anjing enggak takut ya kayaknya enggak anjing cari sayur kan sudah ya cari aja ayo kita ayo ini banyak banget parah ini lah bersih lah sudah ini lah mantep oke teman-teman sekian dulu videonya ya jangan lupa like dan subscribe ya nah jadi beginilah kehidupan orang dayak di pedalaman Kalimantan sekian dulu videonya jangan lupa like dan komentar di bawah ya buat kalian yang pertama kali melihat musang seperti saya juga teman-teman oke sekian dulu sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati